Intro Welcome back on Pagun Podcast Yes, 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 episode kali ini sedikit berbeda Biasanya lucu-lucuan tapi ini pasti lucu juga sih Tapi hari ini aku lagi mau sok keren aja Karena bintang tamu di Pagun Podcast ini bukan dari orang dunia hiburan Tapi ini dari dunia politik Mampus ya kan Emang dari korbu siar aja yang bisa datengin orang-orang penting ya kan Walaupun ya dia belum seberapa penting sekarang Tapi menurut gue dia penting ya Untuk mewakili generasi muda yang punya andil di dunia politik Indonesia Najmi Najmi Ganteng bisa majuin dikit dong Bisa deket micnya Oke Najmi Aku tuh pertama kali kenal kamu jujur dari social media Oke Dari Instagram ya kan Kok bisa? Ya gue kan stalker orangnya lo tau kan Oh oke Ya kan jadi kalo misalnya kira-kira Ih kayaknya nih ada orang yang beda dari dunia gue nih gitu Jadi gue kayak pengen kenal aja Oke Dan lo inget gak? Gue follow duluan ya Ya gue mau follow lo dulu Oke Gue sempet mikir sih untuk follow back apa enggak Astapura lajim Kenapa lo takutnya lo liat gue cewek gak baik ya Ingat judulnya Pak Agun Podcast ya Bapak ya Sekarang Pak gitu walaupun berat untuk menjalankannya tapi ya udah jalanin aja Najmi Ya gimana gimana Aku tuh kenapa aku follow kamu di Instagram karena menurut aku jarang banget ada kaum muda Mungkin bisa dihitung pake jari lah Kaum muda yang berada di ranah politik Lo gak takut masa muda lo hilang apa gimana Mi? Kalau masa muda itu kan sebenernya pilihan ya Dan gue gak berarti masuk politik itu menghilangkan masa muda gue Pak Agun Pak Agun jangan Pak Agun kayaknya kesannya gimana Pak Agun aja Pak Agun gitu Pak Agun iya jadi bukan berarti gue masuk politik terus gue kehilangan nongkrong gue Bercengkrama di Jakse Ganas Jadi semua itu gak ada yang berubah dari kebiasaan anak-anak muda Oh gak ada sebenernya gak ada Cuma kan yang namanya apa ya pilihan hidup lah Orang itu kan bisa menentukan kemana dia mau berlabuh Dan sepertinya kalau gue merasa jiwa gue nih ada di track politik Ada di politik Tapi kalau misalnya lo sendiri tuh background kuliahnya Atau itunya tuh kalau mau politik itu harus apa Sebenernya politisi tuh gak mesti punya background politik ya Sekolah politik ya Betul banyak sekali politikus yang justru dokter Justru pengusaha Presiden kita bahkan dulu kuliahnya Gatau furniture ya dia kan bikin furniture kan Tukang mebel Tukang mebel Furniture keren Iya kan Ya furniture tukang mebel Kayaknya di Mane gitu Furniture Kan udah ekspor ekspor Bapak juga Betul dulunya kan fakultas perhutanan gak Iya 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 Dan gue satu kampus sama beliau Serius? Iya Jadi kamu juga kuliahnya tuh ngambil perhutanan juga? Enggak di UGM Oh di UGM nya doang Oke Kalau kuliahnya ngambil apa Najmin? Ambil kemarin public policy Oke Terus udah gitu sampe akhirnya masuk ke dunia politik Awalnya gimana? Iya dulu pas kan gue milih untuk ngerantau ya Pak Gun Iya Di Jogja Dan di tengah perjalanan justru gue menganggap Diri gue tuh masih haus akan ilmu Akhirnya gue memilih untuk kuliah tambahan Di kampus swasta di Jogja juga ada kampus Universitas Islam Indonesia Oke Fakultas Hukum Iya Jadi gue berusaha membalance antara ilmu politik dengan ilmu hukum Karena dua-duanya saling berkaitan Iya Politik melahirkan hukum atau hukum melahirkan politik Wah kalau gue sih ngelahirin anak gue nih Oh iya Lu jangan nanya gue yang berat-berat Enggak itu pertanyaan sama aja kayak telur duluan apa ayam duluan Gitu jadi gue memilih untuk pengen belajar dua-duanya deh Pak Oh gitu Jadi awalnya dari situ Awalnya dari situ Jadi awalnya itu berarti aktif di kampus dulu Iya bisa dibilang suka ngumpul lah suka berorganisasi Berorganisasi Oh Tapi gak bisa dibohongin juga keluarga gue juga ada Iya Jadi ada titisan berpolitik ria ya Iya Jadi bisa dibilang Nazmi juga dari kecil juga mungkin ngeliat Papa Iya Gitu kan ngeliat aktivitas keluarga juga gitu Betul 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 Keseruannya apa sih di politik Mi? Seruannya tuh kita bisa bohongin orang Astagfirullahaladzim yang bener dong Mi Engga Engga bener dong Engga bener dong Engga bener dong Boleh temen Tapi kita ada lawan Hahaha Kita temenan ya Eh di politik tuh gitu gak sih Mi? Gimana gimana? Di politik bisa hi 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 tapi Bisa bisa Tapi apa ya ada orang yang bilang kalo di politik itu lu minimal harus punya 4 layer muka Iya Kalo lu punya 1 doang tuh lu Kurang Kurang ya Dan bisa terancam gitu Iya Maksudnya di politik itu kan kita diajarkan bagaimana menari-nari Bagaimana kita berusaha Iya 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 gitu Gak maksud gue politik itu kan sebenernya sarana Pak Iya Tapi yang salah itu kan orang mengartikan politik itu sebagai tujuan Iya Kalo bahasa agama itu wasilah Oke Jadi gimana cara kita memunculkan kebermanfaatan ya lewat politik salah satunya Iya Gitu misalkan lu sebagai desainer Iya Lu pengen mengubah ada sebuah kebijakan bisa gak? Ya bisa aja karena gue punya platform Iya kebijakan di misalkan di dunia desain Iya Di dunia seni Tapi kalo politik itu kan kaitannya dengan kehidupan banyak orang Iya Nah ambisi utama atau yang mulia seorang politisi ya mengubah masyarakat menjadi lebih baik Iya kan Kalo dalam hadis itu Ini boleh gak sih gue Gak ada masalah Gue seneng gue lagi pengen adem nih Gue bergaul sama keru-keru gue jadi gak adem gitu Gue jadi makanya Coba ada apa yang berbunyi Gak kebetulan kan gue di partai yang lambangnya juga islami Islami Jadi apa yang kira-kira yang bisa mewakili Ya di hadis itu kan ada yang diterangkan Artinya apa? Ya kan lo yang ngomong gue mah gue dengerin Gue mah dengerin lu Kalo lo Gue gak pake kerudu gak apa-apa ya Gue takut tuh kayak gitu-gitu Bentar gue nyalahin gak sih Ya Pak Gun ya Kalo lo mau ngubah Apa Kemungkaran gitu ya Ya ubahlah pertama dengan tangan lo Ya Kalo lo gak sanggup ubah dengan risan lo Oke Ujungnya baru pake hati Ya Jadi dengan tangan itu maksud gue tadi Lo mau ngubah kebijakan Ada action Ada action Ada tanda tangan gitu ya Ya Walaupun jangan sampe menyalahgunakan arti tanda tangan ya Betul Betul Tapi tadi kalo pertanyaan lo Serem apa gak ya serem sih Di dunia politik serem Iya Iya Karena gue ngeliat kan maksudnya Ya temen jadi lawan-lawan jadi temen Iya Gak ada teman abadi Gak ada teman abadi gitu Yang ada Yang abadi hanya kepentingan Nah Tapi kalo misalnya menurut lo ya As politikus muda Orang itu Benernya Atau menurut lo bagusnya itu Berpolitik itu Dari muda Atau Udah tua baru politik Kan rata-rata kalo sekarang kan politikus udah pada tua-tua ya Shay Ya ya menarik Menarik Kalo gue ngeliat era sekarang sih Justru pintunya kebuka banget ya Buat anak-anak muda Buat yang muda ya Betul Dan gimana kalo kita Kita bercermin deh selama ini Kita tuh hanya dijadikan sebagai objek Kita hanya mulai Hanya bisa mendengarkan orang tua ngomong gitu kasarnya Kalo itu satu Tapi yang kedua Kita tuh hanya akan Dalam tanda kutip ya Dimanfaatkan Ya Itu menjelang kepentingan itu datang Misalkan deket-deket pemilu baru tuh Politisi-politisi tuh nganggep Wah kita harus berpihak sama anak muda Kita harus mengangkat isu tentang Ya Keberpihakan La 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 Ya kita sebagai objek doang Ya Dan gue menganggap Penting banget nih anak-anak muda buat Masuk sebagai subjek Ya Gitu yang turut mengubah Dari dalam Tapi kalo kamu Yang berpolitik di partai kamu Yang mana isinya juga banyak yang tua-tua alias Apakah suara kamu didengar? Asik Didengar dong Kan Posisinya tinggi Jadi harus didengar Gitu ya Tapi Tapi That's why I'm proud of you gitu loh maksudnya Ya Kamu berada di satu partai Masih muda Tapi kamu juga punya peranan Iya Karena terkadang kalo misalnya Ya yang kita tau bahwa Kalo anak muda yang ngomong ya Ya anggap Ah berisik atau apa sih lo? Iya Kalo gue nganggepnya gini Pak Gun Tanpa mendiskreditkan orang-orang tua gitu ya Gue hadir disana kan sebagai Bisa dibilang anak kemarin sore lah Ya Ya kan belum paham begitu lapangan Terkait peta politik kah Apa segala macem Tapi kebetulan Amanah yang Diemban sama gue nih cukup Berat Cukup tinggi Arti kan gue harus bisa Menyelam dan berusaha Apa yang ngimbangin lah Kepentingan orang tua Kepentingan anak muda Ya Dan gue berusaha Untuk tetap menghormati beliau-beliau yang disana Ya Gitu ya Tetap kan kita dituntut untuk Hormat 3T Tua Tua Ilmu Tua jabatan Sama tua usia Ya Ya kan kalo misalkan jabatannya emang tinggi Kita hormat usianya lebih tinggi Ilmunya lebih tinggi Ya menurut gue sih cara bertahan Di politik ya Salah satunya menghormati orang lain Jadi totalnya Najmi itu ada di Partai sudah berapa tahun Belum ada setahun Belum ada setahun Belum ada setahun Belum ada setahun Jadi pengalaman kamu ada di partai pun belum Belum ada setahun Belum ada dan Ya yang mengajak gue untuk masuk ke dalam politik itu kan Ya Almarhumah Jadi aku tuh Kenal sama Najmi itu Pas Najmi itu lagi banyak melakukan perjalanan bersama dengan Almarhum Haji Lulung Iya Yang kita tahu Ya mungkin nih kalo orang awam ya Orang taunya Almarhum Haji Lulung tuh Pokoknya jagoan Tanah Abang dah Betul Yang nguasain Tanah Abang gitu Iya kan Sampai aku ketemu kamu Aku nanya gini Pak Haji Lulung gimana sih orangnya gitu Bener gak? Gue nanya malu kan Haji Lulung orangnya gimana sih gitu Apakah Haji Lulung udah ketemu gue gara-gara? Itu? Lo tau sih? Ya gue pasti ada manfaatnya lah Gue kalo gak ada keperluannya ngapain gue main sama lo? Oh iya betul 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 Jadi gue kalo ada apa-apa kan Gimana Mi? Gue gitu Ini dulu dong Oh sah ya Mi Tapi gue juga ikut bela Sungkawa ya gitu Oh iya Karena ya gue as a friend gitu Terserah sih lo mau nganggap gue temen atau engga Tapi gue mau nganggap lo temen gitu kan Oh temen doang Lo sebagai keluarga lo Oh belum gue belum keluarga Karena gue belum dapet apa-apa dari keluarga lo ya Mi gue tuh ngeliat lo kan Untuk mengimbangi keberadaan Haji Lulung Untuk membangun partai ini ke arah yang lebih maju Betul betul Di saat lo lagi euforia Di saat lo lagi semangat Di saat banyak banget pasti agenda yang Yang dibuat antara lo sama Pak Haji Iya Mendadak sakit Ada Firasat gak lo sebagai tangan kanan Atau sebagai Ya sayapnya beliau lah gitu Pas beliau langsung ada bermasalah dengan jantungnya Kalau ngebahas ini agak emosional sih Gak apa-apa sayang Ya jadi Ya perjalanan politik gue emang dimulai dari ajakan almarhum gitu ya Ya Almarhum meminta gue untuk mendampingi Dalam perjalanan politik ke depan yang pasti masih panjang Beliau itu kan kalau dilihat dari ketokohannya udah gak ada yang meragukan lah menurut gue ya Soal tanah abang Ya Soal gagasan investasi lingkungan dan lain sebagainya lah banyak banget Dan gue jujur aja Kalau orang yang ngajak gue untuk masuk ke dalam bukan Pak Haji Lulung Ya Itu belum tentu masuk politik Walaupun bokap lo yang nyuruh gitu Ya bahkan bokap gue selama hidupnya itu gak pernah ngedikte gue memaksa gue untuk masuk ke dalam politik Ya Terus bapak lo kaget gak pas awal Oh bapak gue adalah orang yang pertama kaget ketika almarhum yang meminta Ya aja macem-macem gitu kata bapak lo ya Bukan gak macem-macem dia lebih kayak Questioning Lo ada apa sama ini sama Pak Haji Lulung gitu Ya Kayak mungkin Apa beliau mikirnya kayak Kok Gue gak tau apa-apa lo membangun apa misalkan bermanuver lah Ya Kok tiba-tiba Pak Haji Lulung minta lo sebagai pendampingnya gitu Ya gue juga kaget Bapak gue kaget gue kaget Ya Ya jadi memang Kalo ibarat pacaran gitu ya Itu lagi romantis-romantisnya banget gue sama Pak Haji Jadi sekarang kayak lagi Merasa kehilangan banget Oh sangat Bulan Juni ya awal pertemuan gue dengan almarhum Kita mulai diskusi tukar gagasan tukar pikiran Dan gue pernah bertanya Di awal banget gue diajak sama almarhum Pak Haji kenapa ngajak saya Kenapa harus Najmi gitu Ada jawaban-jawaban yang cukup mengena lah Dan gue gak bisa menceritakan itu sepenuhnya Dan Ya Memang intinya partai gue itu kan Partai kami itu Adalah partai yang cukup Tua Ya Partai tertua bahkan Partai Islam tertua di Indonesia Ya Dan Ambisi almarhum ya pengen Membawa nafas segar Ya Ke partai tua ini dengan mengangkat anak muda sebagai pendampingnya Ya 6 bulan berjalan ya kurang lebih ya Beliau itu kan pertama operasi bulan November Awal November Ya Optimisme gue untuk sembuh itu ada Karena memang almarhum Menunjukkan progres yang membaik banget deh Pak Bener-bener Jadi emang kalau kamu pas kemarin Awal-awal mulai Bermanuver ya sama beliau Gak terlihat bahwa beliau lagi sakit Gak sama sekali Sama sekali gak Setiap hari itu gak ada istirahatnya beliau Iya Gak rela kayaknya deh kalau misalkan Kasih tau lagi syuting Norak Kapan bisa norah-norahin politik ya Politikus ya kalau bukan temen ya Ya kan Iya kan Iya Jadi setiap hari itu beliau gak pernah membiarkan dirinya berdiam diri Gue saksinya Itu tiap hari pengennya turun Gus kan Mangga gue Gus kan Gus ayo besok kita ke ini-ini Oke Pak Haji Siap Pak Haji Gue yang anak muda tuh kadang-kadang capek Lu aja capek ya Gue capek Jujur gue capek Jujur li gue capek Ya Tapi dengan semangat almarhum ya justru Gue harus termotivasi Dan kebetulan sahabat gue itu masih ada saudara juga sama Pak Haji Lulung gitu Dia cerita Iya gun Haji Lulung itu gak mau pindah rumah atau pindah tinggal dari gang rumahnya dia itu Iya 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 ...seneng tinggal deket sama rakyat. Dia gak mau atau mendadak di Pondok Indah atau mendadak di Menteng gitu. Dia pengen masuk gang. Betul, betul, betul. Rengket rumahnya, ya dia maunya disitu. Iya, iya. Jadi kalau gue sih, apa ya, orang tuh kenal Haji Lulung sama ini dari jauh. Iya. Gak pernah dari deket. Ya karena gue kalau to be honest, gue tau Haji Lulung preman tanah abang. Iya, gue juga pernah tahunya kayak gitu. Menyeramkan. Iya. Tapi pas gue deket tuh beda. Tapi lu gue mau jujur nih. Gue tuh itu pernah nyalamin buat Pak Haji Lulung, lu pernah salamin gak? Salamin. Dia tau gue enggak. Tau, tau. Kan lu udah komen juga di Instagram gue, gue tunjukin. Pak Haji. Igun nih. Bener gak? Bener, bener, bener. Bener, bener, bener. Mudah-mudahan. Ya masa Pak Haji Lulung gak punya TV nonton gue kan gak mungkin dulu kan? Pasti tau, pasti tau. Pasti tau. Dan udah sempet kepikiran buat ngajak lu masuk ke... Oh gitu. Betting. Orangnya gue ya, Mia pas kemarin itu kan pas lagi Covid lagi tinggi-tingginya kan. Tuhan Mi. Jadi kan gue tuh banyak kayak, ya bukan banyak sih Alhamdulillah gue tuh kurang lebih 15.000 lah yang tervaksin dengan gerakan gue gitu. Sombong. Ya harus disombongin ya. Oh iya. Karena ini hal positif orang harus tau gitu. Jadi jangan hanya berita-berita yang gak penting aja orang harus tau gitu. Jadi satu gerakan yang kita berikan tuh orang harus tau gitu. Dan kalo lagi dateng gitu ya, kayak gue kayak pejabat gitu Mi. Pakai baju yayasan gue gitu kan. Gue kayaknya... Terus kayak gitu. Keluar dari sunroof gitu gak? Dada-dada gak? Enggak lah. Emang gue mau nyalek. Iya kan? Pokoknya pas turun. Hei. Gitu gue. Asik. Terus udah gitu kan kalo misalnya vaksin kan ada yang divaksin terus gue yang ala-ala ngobrol gitu kan kayak. Gimana udah divaksin ada keluhannya apa gitu. Lu ngerasa lu fake gak? Enggak gue gak fake. Gue emang kan hati gue Bunda Teresa. Oh gitu. Apa tuh kayak gimana? Hati gue luas aja gue gak pernah nganggep siapa, siapa, siapa. Gue kalo misalnya udah kenal orang in person-nya ya menurut gue ya udah biasa aja gitu. Tapi happy. Terjun langsung ke masyarakat tuh happy. Itu yang gue liat dari apa yang lo lakuin selama ini Mi. Tapi lo tau gue happy. Terlihat happy. Lo pernah nanya gak gue sebenernya happy apa enggak? Ya gue belum pernah nanya. Itu dia. Jadi jangan ngaku deket kalo belum pernah nanya. Ya gimana sih Mi. Jadi kayak ngubungin lo juga kan susah Mi. Enggak tapi jujur. Beberapa kesempatan nih beliau ngundang kesini semenjak Almaru masih ada ya. Iya. Semenjak Almaru masih ada dan gue minta maaf banget. Udah capek dia Mi. Minta maaf mulu Mi. Udah. Langsung aja kita urusan pengadilan deh. Kalian begini-begini. Gak usah. Gak usah pake ribet-ribet deh. Mi balik lagi. Setelah Babi pergi. Iya. Apa yang lo lakuin setelah dia gak ada? Kalau gue sayang. Kalau gue hormat. Kalau gue respect sama Almaru ya gue terusin perjuangannya. Gak ada pilihan lain. Karena agenda juga udah tersusun ya. Betul. Pak Haji Rulung itu sosok yang akan tergantikan. Tapi kita juga gak boleh berlarut dalam kesedihan. Ya. Gue jujur sedih terpukul. Tapi ya mimpi yang udah gue rangkai itu harus tetep. Tetep terus berjalan ya Mi. Mimpi, rencana segala macem ya haruslah. Dan gue yakin Almarhum akan bahagia. Kalau misalkan apa yang menjadi rencana mulia beliau gitu ya. Apa yang menjadi niatan tulus Almarhum itu tetap terrealisasi. Kalau boleh tahu perjalanan lo dari Juni sampai nafas terakhir Almarhum. Apa aja yang udah dilakuin? Deep talk pasti. Ya kan. Deep talknya ya. Gak kelar-kelar itu kalau ngomong sama dia. Buh. Berapi-api. Gue kan apa ya kantor gue ngandangnya gue sekarang di Tanah Abang jatohnya. Asik. Jadi kalau misalkan di Tanah Abang. Jalan kain ya? Hah? Jalan kain. Enggak. Berarti gue kalau di Tanah Abang parkir sembarangan boleh dong. Gue temenin Najmi. Gue temenin Najmi lo tau gak? Gak segitunya. Gak segitunya. Tuh kan lo jangan menunjukkan ini dong. Santai dong Mi. Ya Allah. Terus. Gue juga santai. Deep talk gimana? Iya deep talk tuh maksudnya pertama kita kan PDKT ya kayak sama cewek lah maksudnya. Kalau lo gebet orang kan pasti pengen tau personality gimana. Arah hidup. Segala macem. Dan yang pasti ngebahas politik. Kemana partai ini mau dibawa. Itu salah satu fondasi awal yang memang gue bangun dengan almarhum. Selebihnya itu namanya konsolidasi. Kita merapikan struktur. Ya kan partai kita itu kan sama lah partai pada umumnya. Skala nasional, provinsi, ngerucut lagi tingkat kota administrasi. Kalau di Jakarta artinya selatan, pusat, barat, timur, utara, pulau seribu. Itu semua harus dirangkul ya? Harus. Harus. Turun lagi ke kecamatan, turun lagi ke lurahan. Ya. Nah itu yang gue bener-bener sama almarhum itu kejar-kejar gitu ya untuk ngerapihin ini. Bergerilya. Bergerilya. Udah kayak pemilu minggu depan. Bahkan kayak makan aja tuh kayak gue ngeliat bentar ya gue makan nih. Kayak makan tuh gak ada 10 menit udah harus jalan lagi gitu. Ya emang kayak gitu lah, maksudnya semangat itu yang memang beliau sangat gaungkan gitu ya. Dan gue bener-bener apa ya, bersaksi gitu ya. Hampir setiap pertemuan dengan masyarakat, pidato politik segala macem itu memang kepentingan almarhum tuh untuk masyarakat, untuk umat. Orangnya tuh baik banget. Pak gokil. Baiknya Pol gitu ya. Ya udah jadi ya perjalanan gue sama almarhum gitu lah. Mi ini kan aku yakin banget nih kan follower gue atau subscriber gue kan ini kan nonton. Mungkin banyak, kok oh ya sih emang kalo tayangan lu gak ada yang nonton gimana sih. Gue nih tim sukses loh Mi. Bener janji lu ya. Ya iyalah. Salaman dulu. Ya ada duitnya nggak. Nanti kita obrolin setengah kamar. Udah. Deal ya. Deal banget tuh. Ya gue seneng lah ada temen yang kayak begini kan harus di support. Oke oke oke. Bahkan kan gue juga. Support lu gak butuh sih dicoblos. Apa yang mau dicoblos sekarang Mi. Mau dimana gue coblos. Kaos lu gue coblos. Emang ada bilik-biliknya sekarang. Ah gue gedeg banget begini. Mi ini kan pasti banyak kaum muda yang terinspirasi dari seorang Najmi. Amin amin. Kalo anak muda nih ya. Yang ingin bersuara. Gimana sih cara mereka menyuarakan pendapatnya. Aspirasinya itu seperti apa sih. Kalo dari lu. Enggak karena gue. Maksud gue gini. Maksud gue gini. Mengutarakan pendapat itu kan juga harus intelek kan. Lu harus ada background. Lu ada research. Lu berbicara juga berdasarkan data. Betul. Jadi berbicara itu bukan berdasarkan katanya. Iya kan. Ya berdasarkan data gitu. Jadi kalo misalnya ditanya. Lu dapet berita ini dari mana. Lu pengen ini arahnya menjadi seperti apa gitu kan. Banyak banget kaum muda yang berteriak. Tapi berteriaknya tuh ikut-ikutan Mi. Nah kalo misalnya dari sudut pandang lu nih. Sebagai politikus muda. Kayak misalnya. Ini contoh deh. Misalnya ada orang tua gitu. Kayak. Ini anak-anak aku pengen jadi artis. Lalu. Cakep kagak. Punya bakat kagak. Gitu kan kasarnya gitu kan. Nah kalo di politik tuh gimana sih Mi. Jalurnya Mi. Ya. Pastinya gak bisa maksain juga semua anak muda tuh harus seneng sama politik. Ya. Kenapa gue bilang gitu. Karena. Kerap kali kita dipertontonkan dengan wajah-wajah politikus yang. Itu-itu aja. Itu-itu aja dan tidak bermoral. Ya. Gitu ya. Jadi gimana ya. Tantangan pertama itu bagaimana anak-anak muda itu suka. At least mengakui bahwa politik itu penting. Ya. Dan ada di setiap bagian kehidupan kita. Ya. Gitu. Dan yang pastinya. Kedua. Kalo emang lu suka sama dunia seni. Lu suka sama dunia entrepreneur. Start up dan segala macem ya. Ya itu gak semerta-merta lu harus apa ya namanya. Harus masuk ke dalam politik juga gitu ya. Lu tetap bisa berkarir dimanapun itu. Tapi kalo berteman itu kan. Kalo gue nganggepnya investasi terbaik dalam hidup itu. Berjejaring. Sahabat networking. Ya. Gitu. Dan gue nganggep politik itu salah satu sarana yang bisa menggolkan aspirasi itu. Ya. Misalkan lu di kesenian. Lu harusnya seneng temenan sama politikus. Ya kalau emang ada ngomongan gue yang gak seneng nih. Misalkan aja. Misalkan. Misalkan gitu. Karena memang bentuknya itu regulasi yang tadi gue bilang di awal. Ya. Lu bikin surat terbuka. Aliansi. Seniman. Segala macem. La 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 la. Ditujukannya kemana? Ke stakeholders. Ya. Gak ke gue juga. Oh gitu. Ya maksudnya mungkin gue. Mungkin pejabat lain gitu ya. Ya. Artinya muaranya itu sebenarnya ke regulasi. Dan untuk ngubah itu ya balik lagi lewat tanda tangan yang tadi gue bilang di awal. Ya. Gitu. Sebenarnya yang lagi-lagi gak mesti maksain orang-orang muda itu harus suka sama politik. Tapi. Paling gak ngakuin deh politik tuh ada di sekitar kita. Itu kalau dari kata-kata lu anak muda mengakui bahwa politik ada. Emang banyak yang kesannya kayak politik tuh. Iya. Sesuatu yang. Menjijikan. Menakutkan. Betul. Iya kan. Gak fair. Gak fair benar. Banyak banget. Apalagi kebijakan-kebijakan yang mungkin saat ini yang. Kok begini sih? Kok begitu sih? Kita kan pas misalnya komplain doang kan. Ya. Akhir-akhir ini justru. Ini berapa hari kebelakang. Itu lagi rame juga yang. Apa. Ya salah satu pimpinan partai politik. Anak muda juga. Coba bicaranya tuh provokatif banget. Gitu. Ya. Justru gue gak melihat ada semangat kaum muda yang dibawa. Ya. Semangat dialog. Harusnya kan anak muda itu demennya adu program. Bukan adu domba. Ya. Itu yang gue pengen bahwa. Gue suka tuh. Adu program tuh jadi maksudnya. Lu mau menggiring ke arah yang lebih bagus. Tapi lu ada planningnya. Ada rencananya. Harus apa. Option satu ini. Option B ini. Kalau gak berjalan jadinya option C gitu kan. Kalau menurut lu gimana? Ya menurut gue emang harus begitu. Harus kayak gitu kan. Iya dong. Politi tuh harus bergagasan. Harus punya value. Apa yang lu jual. Iya. Itu ya nilai tersebut. Iya. Bukan sekedar. Apa yang lu omongin tuh bukan sekedar. Ya balik lagi katanya. Iya. Iya kan. Tapi lu tau gak yang tadi gue bilang itu. Baru-baru kejadian. Mau gue nyanyi. Kesel banget gue kesannya kayak gue gak punya handphone. Iphone 13 nih. Kenapa nyanyi. Keren 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 keren. Nyanyi apaan emang maksudnya. Gak gue takut salah orang. Wajar aja. Ya kan mantan vokalis. Jadi suka nyanyi. Iya berarti bener. Dugaan gue. Hahahaha. Mi. Kalo. Kayak lu sibuk. Berpolitik. Gitu-gitu. Berpacaran-pacaran gimana Mi. Wow. Gue gak nyata ada topik ini. Kan lu kan sering banget gagal ya. Kalo di urusan percintaan ya. Gitu ya. Datanya dari mana. Coba. Gue challenge lu. Tadi lu baru ngomong. Ya kan lu pernah cerita. Gue pernah deket sama ini. Lu kenal gak. Ini mah klien gue. Apa. Apa lu. Gue sebut namanya. Gak gak. Yang di Belanda. Yang kuliah di Belanda ya Mi. Mi yang kuliah di Belanda ya Mi. Kan mau pulang. Kakaknya married kan Mi. Bulan Februari. Wah lu sakit sih. Hahahaha. Dibuka dong. Kan setiap anti ini pake baju gue. Udah udah udah. Udah udah udah. Jadi percintaan gimana. Seorang. Seorang. Seorang politikus tuh. Ya pastinya yang namanya. Orang yang berada di politik. Pastikan. Peranan istri. Nantinya kan juga penting. Gitu kan. Gue masih muda gak sih. Maksudnya. Kalo gue sih. Menganggap sekarang itu. Saatnya gue untuk menata. Dan memantaskan diri gue dulu lah. Kalo dibilang nyari itu gak juga. Gue percaya ada istilah. He who seeks will never find. He who doesn't seek will be found. Mampus. Artinya apa? Coba lo artiin. Maksudnya lo kata-kata itu lo nemunya dimana ya. Gue lupa nemunya dimana. Tapi itu gue somehow gue percaya. Karena. Ya kalo lo terus-terusan nyari. Ya lo. Bisa-bisa gak. Ya karena terkadang kalo kita nyari kan. Kita mencari seseorang. Dengan ekspektasi yang kita inginkan. Tapi terkadang kayak. Allah tuh mempertemukan kita. Banyak yang. Sifatnya gak sengaja. Hmm. Coincidence. Is. Misalnya gimana? Ya banyak. Ya kan. Ya banyak yang pertemuan-pertemuan. Yang gak disengaja. Itu justru bisa. Bisa. Menghasilkan sesuatu yang lebih indah. Dibandingin. Kayak. Terlalu berplanning. Mau dia begini. Mau dia begitu. Gitu kan. Jadi lo lebih suka yang nyaman. Atau yang sesuai tipe? Kalo gue. Nyaman udah pasti. Tapi kalo gue sih. Terus terang kalo nyari pasangan yang mapan Mi. Oh mapan. Mapan tuh gimana? Ya harus sama-sama mapan. Kalo pasangan kita gembel. Juga kayaknya capek Mi. Ya kan. Jatohnya ujung-ujungnya. Gerakan orang tua asuh. Tapi kalo. Kalo dapetnya dari keluarga yang mapan. Ya kan. Jadi maksudnya. Mau menjalankan apapun. Ya gak usah dari keluarga ya. Gue sih lebih respect kalo orang itu bisa sukses. Dari kaki dan tangannya sendiri. Gitu kan. Jadi bukan. Bukan dari harta turunan. Bener gak? Gitu. Jadi kayak gue aja sendiri. Gue survive. Ya karena. Karena. Ya gue bisa. Bisa punya karya. Gitu kan. Berarti kalo orang yang mau putus. Gara-gara alesan. Soalnya dia anak rumahan. Ya. Ntar dia dapet gelandangan. Ya mau ngapain di rumah mulu juga kan. Secara gue bukan anak rumahan. Ngayap mulu. Tapi kalo gue sih emang pasti bakal milih orang yang. Bukan yang menjanjikan tapi yang membuktikan lah. Jadi begitu ya. Percintaan. Jadi ya udah gak usah. Gak usah dicari-cari. Gak usah dipaksa-paksa untuk hadir. Iya kan. Tapi gue tuh. Sebelum gue ngobrol sama lo. Itu kan gue banyak. Banyak essence ya. Banyak yang ngabarin gitu. Katanya lo hobbing ghosting orang. Hah? Dari mana datanya? Ada ya? Bukan. Bukan datanya. Gue tuh pernah ngalamin sendiri sih. Gitu. Kayak misalnya gini. Tak tahu janjian sama gue ya. Janjian sama gue pagi nih misalnya. Iya. Lu bisa janjian sama gue misalnya jam 7 nih. Iya. Lu cuma ketemuin gue jam 7 sampai jam 7.30. Abis itu lo ketemu orang lagi jam jam 8 gitu ya. Iya. Jadi ya udah lo ghosting lo mencelok-mencelok aja gitu. Iya. Kan gue bukan punya lo doang. Oh iya sih. Gue punya banyak orang. Punya banyak masyarakat. Yang penting hadir bentar gitu. Hadir. Menyenangkan hati. Iya betul-betul. Kan gue maksudnya. Kalaupun ya 5 menit, 10 menit, 15 menit itu kan jangan dilihat waktunya. Iya. Tapi ya. Kualitasnya ya. Gak berkualitas juga sih. Hahaha. Mi. Tapi kalo lu ya Mi ya. Lu tuh lebih. Lu pengen dikenal masyarakat itu as apa Mi? Apa adanya aja. Apa ya. Gue gak pernah nge-set gue akan dikenal sebagai apa sih. Iya. Gitu ya. Gue dengan. Ya Najmi yang apa adanya lah. Cuma kan orang-orang punya apa ya. Perspektif yang macem-macem lah. Iya. Tapi prinsipnya kalo. Yang gue pegang ya. Sekarang gini. Dari. Misalkan lu melakukan kebaikan 10. Itu ya. Satupun sebenernya belum tentu orang akan ingat. Betul. Bahkan seribu kebaikan lu lakukan. Tapi once lu melakukan keburukan orang ingat itu ya Mi? Iya. Satu keburukan itu orang akan seribu kali mengingat. Iya. That's why tadi aku ingetin lagi bahwa aku pernah melakukan 15 ribu vaksin. Iya. Biar orang tuh tau. Gitu. Karena maksud gue gini. Paling gak diingatnya berapa gitu. Iya. Jadi maksud gue gini loh Mi. Kayak misalnya gini. Ya walaupun kita kurang sependapat dengan apa yang sedang berlangsung di negara kita ya. Tapi at least kita juga membantu dengan cara kita gitu. Betul. Jadi bukan hanya sekedar memberikan opini yang gak bisa dipertanggung jawabkan gitu. Tapi buat aku sih action. Karena action itu buat diri kita sendiri. Sekitaran kita yang deket sama kita gitu kan. Iya lu cocok banget sih. Gak perlu yang terlalu jauh gitu. Udah udah. Bisa gue pake jazz hijau gak nih? Kapan gue bisa dipake jazz hijau? Hah? Bisa. Lu mau kapan? Nanti gue yang ukur segala macem. Oh lu kan udah desainer. Nanti lu yang ukur sendiri. Tinggal jangan diapa-apain aja lambangnya. Gak boleh pake. Enggak lambang aman. Lambang aman. Tapi pake ada bordir gitu. Oh boleh boleh. Spesial buat lu boleh. Nanti gue sampein ke paketum gue. Hahaha. Mi. Iya iya iya. Pertanyaan terakhir. Perjalanan lu di politik. Apa aja yang lu udah lakuin? Biar maksudnya apa aja yang lu udah pernah lakuin? Apa aja hasil lu di tahun ini? Oh ini specifically politik? Iya. Gue pengen tau aja maksud gue. Gue bukan hanya punya temen Najmi yang seorang politikus gitu ya. Politikus muda lebih tepatnya. Tapi gue tuh pengen tau lu tuh bukan hanya sekedar gaya-gayaan doang di politik gitu. Tapi apa sih yang udah lu lakuin? Keren-keren. Sebentar dong jangan hujan dulu. Ini studio belum terlalu kedap ya. Nanti kalo perlu partai kami akan. Sumbang. Oh. Tapi saya request ada diganti logonya. Ditambahin logonya. Ya kalo mau ada logo disini ya ada hitungannya ya. Kita gak betulan meja ini aja masih kita jual Mali. Apa ini tulisan-tulisan podcast Pak Gun. Kalo bukan ada brand disini ya kan. Bener gak sih Mi? Iya iya bener. Bener mau ada logo Mi. Ini mau gue chat ijo juga gak ada masalah Mi. Gak masalah ya. Hiiii. Gak masalah ya. Mau ada muka lo disini lagi begini. Najmi mau ucapkan ginal Aydin Wolfa izin mohon maaf. Gak ada masalah gue. Misalkan gak. Jawab dulu jangan ngalor ngidul. Gak gak. Gue jadi kebayang misalkan lo gantiin posisi almarhum lo siap gak? Ngedampingin gue mimpin P3 di DKI Jakarta. Ya kalo lo mau gue dampingin ya abis ini lo ketemu emak gue. Kok gitu? Ya lo izin sama emak gue. Emak gue ngasih gak? Oh gitu. Ya kan gue apapun harus restu orang tua. Oh gitu. Soalnya lo punya potensi. Serius Mi lo keliatan gitu Mi. Lo keliatan gue gue kayaknya suka di politik gitu Mi. Gak serius. Mi serius? Mi serius ngapa sih Mi? Enggak gak gak. Kepedulian lo tuh sama orang tuh. Menjadi. Oh buat gue. Menjadi modal pertama. Keluarin dulu karena rambut kamu. Kamu kan pemimpin gak boleh jelek. Gini. Mundurin lagi. Potong rambut makanya. Kapan gue potong rambut di salon lo? Ini ya aku cerita ya. Selain dia potong rambut di salonnya. Dia tuh kalo lagi ketemu sama masyarakat. Lagi turun ke bawah. Gue kadang suka komplain gini. Baju lo gak pake bapak-bapak sih Mi? Masa sih? Sekarang gue anak muda gak? Lo keren gini. Keren ya? Gue demen. Lo kok pake begitu kayak. Lo kayak. Hah udah kayak orang tua deh. Bisa gak dijawab dulu tadi pertanyaan gue? Lo nanya apa ya? Oh. Apa yang gue dapet di tahun ini? Apa yang udah pernah. Bukan didapet. Dapet tuh bahasanya biasa aja. Apa yang Najmi udah capai? Sampai hari ini di tahun 2021 mau abis? 2021 menjadi tahun yang singkat padat gak jelas sih. Maksudnya gak kerasa banget gitu ya. Hal-hal yang gak keduga. Tiba-tiba ada. Contohnya ya gue di politik gitu. Gue gak pandang expect. Ada se early ini untuk masuk ke politik. Ya. Tentunya kalo yang gue capai apa ya? Sebenernya pak. Gue belum ngerasa gue mencapai sesuatu yang besar sih. Ya. Tapi gue belajar sesuatu gitu ya. Di politik itu lo bisa mengenal karakter manusia. Ya. Ibarat. Kalo kita ngomong kepercayaan kan. Lo ngasih punggung lo ke orang lain. Ya. Orang lain itu bisa ngejaga atau orang lain itu bisa melukai. Ya. Menusuk gitu. Ya. Sama halnya dengan politik. Gitu. Gue bisa kenal dengan berbagai karakter manusia. Ya. Dan yang paling seneng buat gue tadi yang lo bilang. Gue turun ke masyarakat ngeliat orang tuh ngasih apa ya? Ngasih harapan. Ya. Ngasih trust. Ya. Itu tuh rasanya tuh gak bisa dibeli dimanapun. Ya. Dan gue ngalamin itu di tahun ini. Jadi semakin banyak lo ketemu orang jadi kayak semakin banyak PR yang harus lo kerjain. Iya dong. Iya dong. Itu menjadi apa namanya ya. Menjadi refleksi. Ya. Buat gue. Oh ini orang udah ngaruh harapan buat gue. Ya gue gak harus gak boleh semena-mena. Itu kalo soal politik. Kalo soal yang lain ya. Pastinya gue belajar lebih ikhlas lah. Di tahun ini tuh. Apa ya. Menerima sesuatu. Atau. Atau. Menghadapi cobaan. Ujian. Itu ada lah pasti. Iya. Kalo gue sih. Yang gue pengenin dari lo sih. Maksudnya. Setiap lo punya satu gerakan. Setiap lo punya satu tujuan. Lo harus menganggap bahwa. Apa yang lo lakuin saat itu. Mungkin. Ini agenda terakhir lo Mi. Oh gitu ya. Harus kayak gitu Mi. Jadi apa yang lo lakuin tuh harus all out sih. Ya kayak lo liat kan. Mbak B lagi ngerjain banyak hal. Terus kayak gitu. Dia aja gak tau. Kita aja gak tau. Toto dia udah jalan duluan. Betul. Betul. Jadi. Don't waste your time man. Azik. Azik. Mizifonya. Mizifonya. Jadi gak kelas deh. Tadi udah keren banget. Tadi udah keren banget. Kesel. Itu sama aja kayak istilah yang apa. Sholatlah seperti ini sholat terakhir lo gitu. Iya kayak gitu. Jadi kalo itu sih yang gue belajar dari diri gue sih Mi. Kayak jadi kayak gue tuh alhamdulillah dari pertama kali gue masuk dunia entertainment. Sampai hari ini gue belum pernah gue gak dapet program Mi. Jadi selalu program gue tuh nyambung Mi. Dan program gue tuh rata-rata programnya stripping. Kenapa? Stripping tuh yang gimana? Yang setiap hari. Bukan yang begini ya Mi. Bukan ya. Jadi programnya itu program setiap hari. Itu karena yang gue lakuin. Setiap gue berada di satu titik pekerjaan. Ya gue total ada di situ. Totalitas. Gue lagi presenting ya gue presenting. Gue lagi presentasi seragam ya gue presentasi seragam. Gue lagi jadi national director ya gue jadi national director. Jadi dimana tempat lo berpijak ya lo have to do your best. Itu keren. Berarti lo termasuk orang yang suka dengan banyak hal gitu ya? Ya gue sangat punya bidang yang beda-beda yang gue kerjain. Oke. Tapi terfokus di entertainment. Untuk sementara ini saling mendukung sih Mi. Karena popularitas itu kan dari misalnya gue punya usaha. Tapi gue juga punya popularitas kan. Orang juga lebih mudah mengenali gue dibandingkan dengan all lo yang bikin usaha gitu. Maksudnya orang kan bisa lebih mengenal gitu. Gue kan gak terkenal. Gak apa-apa tapi lo terkenal di hati gue. Ihhh najis. Mi selama tahun baru ya Mi. Gue berharap lo gak terus banyak bengong. Lo harus terus bergerak. Ya kan melanjutkan. Kelihatan ya banyak bengong kelihatan ya. Ya kelihatan lah. Mikirin apa kira-kira. Ya gue gak ngerti pikiran lo kan banyak. Ya handphone lo aja dua. Ya kan ada yang disini ada yang disini. Oh riwuh ya kan. Bener gak sih Mi. Tapi yang jelas gue happy banget bisa. Gue yang senang. Bisa menjalin silaturahmi sama lo. Gue bisa kenal lo as a person. Yang tadinya mungkin kita hanya kenal di social media gitu. Dan someday di saat lo menjadi orang yang lebih penting. Sekarang kan lo udah jadi orang penting nih. Menjadi orang yang lebih penting di jagad dunia Indonesia ini. Ada gue di belakang lo nih. Gak di samping. Ya terserah lo. Makanya lo kerutu sama emak gue. Oke. Bisa closing aja gak ini ya. Kayaknya gak kelar-kelar ya ini ngobrolnya ya. Ya. Tapi gue mau ngerespon dikit. Emang baik jadi orang penting. Tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Oh so sweet. See you next time ya. Ini gak bakal kelar guys. Kalau misalnya gak diudahin. See you next time. Najmi terima kasih banyak. All the best. Pumas. Kяakarta. Pua. Tue. Ja. Terima kasih.